Hai selamat datang Sobat Oprecker handphone bersama saya Coko Kendil Smart sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy versi lawas ya ini Galaxy J3 2016 dan kasusnya handphone ini sebenarnya tidak bisa mengecas ya tidak bisa mengecas dan ketika kita colok casan seperti ini tidak ada respon ya tidak ada respon kemudian kita cabut kita colok lagi sama saja tetap tidak ada respon untuk mengecas ya dan disini saya lihat untuk konektor casnya ini sudah menghitam ya sudah menghitam dan ini mungkin sudah kotor ya untuk handphone yang sendiri masih menyala Coba kita nyalakan sebentar ini tombol powernya agak mendem agak mendelep ya agak susah ya jadi handphone masih menyala Hai dan kemudian sebenarnya di sini walaupun handphone versi lawas terus kerusakannya konektor cas di video saya yang terdahulu saya juga sudah pernah upload tetapi di sini yang mendorong saya untuk mengupload video ini sebenarnya ada masalah yang unik ya jadi sebenarnya ini masih menyala ya masih normal jadi ada masalah yang unik ya cara bongkarnya ya jadi di sini saya sempat lupa untuk membongkarnya ini harus membongkar LCD nya ataupun eh premnya aja atau bezelnya aja ya karena biasanya untuk Samsung versi lawas yang LCD nya ini Super AMOLED atau AMOLED ya ini Super AMOLED atau AMOLED ya saya lupa juga itu biasanya karena harus melepas dari apa namanya melepas LCD nya dulu untuk membongkarnya semacam infon lawas di Galaxy j1 ya j1s itu harus melepas LCD nya jadi saya ingatnya seperti itu ya saya benar-benar lupa ini sampai saya melihat video saya yang dulu ya ini videonya saya lihat dan ternyata membongkarnya seperti ini jadi tidak harus membongkar LCD nya ya kita bisa membongkar bezelnya jadi LCD ini tetap nempel pada premnya jadi sebenarnya mudah ya ke cuma karena lupa saja karena lupa jadi saya anggap videonya unik jadi saya upload ya jadi disini kita mengingatkan ya untuk kita semua ya untuk kita semua termasuk saya juga bahkan buat teman-teman teknisi juga kalau sudah lama kita terlena tidak mengerjakan handphone perisit seperti ini saya kira ada yang lupa juga ya untuk membongkarnya ini kita langsung bongkar saja bautnya kita lepaskan jadi kalau ada yang beranggapan teknisi sudah lama gitu kan terus kok masih lupa gitu kan kalau menurut saya semua orang bisa lupa ya apalagi kita sudah lama sudah mungkin setahun dua tahun tidak pernah mengerjakan handphone tipe ini jadi kita pasti lupa cara membongkarnya ya Oke kita tetap panasih dulu ya kita panasih dulu dan kemudian kita nanti keselek dipanggi di bagian pinggirannya saja menggunakan pik dan kita akan bongkar Hai bezelnya aja LCD tetap nempel di Hai premnya ya seperti itu ya Hai jadi walaupun ini kerusakannya adalah tidak bisa mengecas dan tadi saya cek konektor casenya sudah menghitam itu biasanya sudah fake karena konektor casenya ya Oke kita siapkan plastik tipis seperti ini kita keser-keser saja bagian pinggir ya seperti ini ya maklum saja ya buat teman-teman kalau memang sudah lama tidak bisa tidak pernah membongkar atau tidak bisa tidak apa namanya tidak mengerjakan handphone tipe ini ya kalau saya mungkin setahun lebih ya baru ketemu lagi untuk tipe Galaxy j3 2016 ini maka tadi sempet lupa cara bongkarnya dan ternyata cara bongkarnya mudah ya seperti Galaxy j2 frame j2 biasa j5 j500 ya j5 biasa dan masih ada beberapa tipe lagi yang cara membongkarnya seperti ini Oke kita lanjut saja disini kita ganti konektor casenya ya kita akan gunakan blower dan disini untuk mikrofonnya saya tutupin dengan anti panas ya kita lapisin aja sampai tiga lapisnya biar micnya aman ya karena kalau micnya mati nanti ribet juga kita ngerjainya malah tambah lama ya kita tambah timah dulu seperti ini ini agak susah menempel ya karena konektornya memang sudah menghitam seperti itu susah nempelnya timahnya kita tambahin saja kita paksa seperti ini agar ketika kita blower itu mudah terlepas dan ya cepat terlepas ya kita blower bantu dengan solder seperti ini jangan terlalu lama agar komponen yang di bagian bawah samping-sampingnya seperti mikrofon tidak rusak ya dan ini sudah terlepas kita rapikan kemudian kita teropong ya dan ternyata di jalur casenya atau divi casenya itu eh korosi sebentar ini kita korek-korek ya kita korek-korek mudah-mudian tidak putus jalur ya masih ada tembaganya berarti tidak putus jalur kita lapisin timah ya atau dulu kita kasih timah dulu ya aman jadi pas di jalur eh casenya atau V casenya itu korosi tadi menghitam kita krik-krik ternyata tidak putus jalur Oke siap beres kita sudah kasih timah kita bersihkan lagi dan kemudian ini disini ada empat kaki ya seharusnya kita lubangin ini berhubung timah atau tembaga pemisah timah saya lagi habis ya ini kita gunakan jarum seperti ini kita cungkil saja ya cungkil seperti ini ini ada empat lubang untuk kakinya agar bolong agar lebih mudah kita tempel konektor yang barunya konektor cas yang akan kita ganti ya dan sebenarnya lebih mudah menggunakan pembersih timah ya atau tembaga pemisah timah Oke tempel seperti ini dan kita tinggal solder saja ya kita tinggal solder bagian pin jalurnya ya kita solder pelan-pelan dan seperti biasa saya menggunakan kaca pembesar karena memang ketajaman mata seseorang beda-beda ya saya selalu menggunakan seperti ini walaupun ini sebenarnya bukan termasuk yang kecil-kecil ya untuk jalur konektor cas itu masih gede tetapi kita tetap menggunakan teropong kita solder pastikan menempel semua dan tidak beradu ini saya kira untuk semua pin sudah menempel dengan bagus dan tidak ada yang beradu kita bisa bersihkan seperti ini Hai dan kemudian untuk kaki-kakinya kalau yang belum kuat bisa kita tambah timah lagi ya ini paling penting juga ini kalau kita nanti orangnya sering mengecas ya dorong cabut-dorong cabut agar lebih kuat kita tambahin timah bolak-balik seperti ini Hai mudah-mudahan kuat konektornya dan awet ya Oke ini sudah selesai Hai kemudian kita akan coba cas ya kita akan coba cas disini saya akan coba colok casan tanpa saya raket di frame-nya atau tanpa menggunakan LCD karena saya menggunakan detektor pengecasan ya Hai ini untuk detektornya tidak saya perlihatkan dan kita akan pastikan kalau ada arus masuk atau berapa mili ampere yang masuk disitu berarti sudah bisa mengecas dan bisa nambah daya ya oke sudah mantap ini kemudian kita akan raket kembali Hai jadi sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya disini kita mengerjakan Samsung Galaxy J3 2016 kasusnya tidak bisa mengecas dan ini saya anggap video unik karena memang di video yang lalu saya sudah sering mengupload untuk kasus J3 2016 tidak bisa mengecas ya tetapi karena saya lupa cara bongkarnya jadi saya anggap unik dan saya upload ini saya pasang di frame dan kemudian dengan menggunakan LCD kita coba cas dan ini sudah mantap ya kemudian ini saya sudah raket kembali kita baut jadi itu sebenarnya tadi saya terganggu dengan pasien yang pasien datang kemudian saya melayani pasien lalu videonya ini sakat ya tadi dan ini sudah saya pasang bezelnya sudah siap saya baut kemudian kita coba cas kembali ya kita akan coba cas lagi dan pastikan setelah kita baut rapi ini masih tetap bisa mengecas dan aman-aman saja sudah mantap logo petir ini kita rapikan saja casingnya dan sudah ada persentase baterainya Oke selamat mencoba sekian dulu terima kasih dari saya Joko Kendil Smart semoga video ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam Opreker handphone Terima kasih telah menonton